Timnas Indonesia U17 dibobol Malaysia dengan skor yang sangat mengejutkan yaitu 5-1 Indonesia yang jauh-jauh hari diunggulkan menjadi tim terkuat harus takluk dengan tim ripanya Malaysia U17 Akibat kekalahan itu pun supporter Indonesia kecewa dengan hasil tersebut Sampai-sampai kolom komentan Instagram Bima Sakti pun ditutup Itu tak lepas kekecewaan supporter Indonesia atas kekalahan yang mengejutkan Media malah siap pun dengan bangga mengakui kemenangan skor harimau Malaya atas kemenangan yang luar biasa Supporter Indonesia kecewa dengan apa yang dilakukan Bima Sakti Ya seperti diketahui pelatih Bima Sakti jarang melakukan rotasi pemain di setiap pertandingan Ia hanya mengandalkan pemain itu-itu saja dalam bertanding Hingga pemain dirasa kecapean dan mengalami performa yang sangat menurun Meski Arkan dan kawan-kawan mengalami kekalahan memalukan Bima Sakti pun meminta maaf kepada semua pecinta sepak bola di tanah air Atas kekalahan tersebut Ia menyampaikan ini menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk kedepannya Pada pertandingan tadi malam Dimana Malaysia tampil gemilang dan sudah unggul 5-0 pada babak pertama Lewat gol-gol camik pemain harimau Malaya Ada pun satu-satunya guabalasan timnas U17 Indonesia diciptakan oleh Arkan KK pada menit ke-90 Untuk seluruh pertandingan dikualifikasi Piala Asia U17 telah dilangsungkan Sebanyak 16 tim memastikan tempat di putaran final Hasil ini membuat Malaysia memastikan tempat di Piala Asia U17 2023 sebagai juara grup B dengan raihan 10 poin Sedangkan timnas U17 Indonesia harus puas finish di urutan kedua Tertinggal satu angka dari Malaysia Tak hanya itu, kekalahan dari Malaysia juga membuat tim asuhan Bima Sakti itu juga gagal lolos ke putaran final Ada pun timnas U17 Indonesia hanya berada di peringkat ke-7 Klasemen runner-up terbaik dengan 3 poin dan selisih gol minus 3 Arkan KK dan kawan-kawan hanya kalah selisih 1 gol dari Laos yang menduduki peringkat ke-6 kelasemen runner-up terbaik Lantas, siapa saja tim yang memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023 Melalui jalur runner-up terbaik Selain Malaysia, ada 9 tim lain yang menyegel tiket ke putaran final sebagai juara grup Sementara tim yang lolos lewat runner-up terbaik adalah Korea Selatan, China, Afganistan, India, Thailand, dan Laos Ke-16 tim yang lolos akan bertanding di Piala Asia U17 2023 pada tahun depan Jadwal dan tuan rumah akan ditentukan kemudian Di balik itu, 4 tim terbaik di Piala Asia U17 2023 akan lolos ke Piala Dunia U17 2023 di Peru sebagai perwakilan AFC Terima kasih telah menonton!